Hey Skrulls, Secret Invasion episode ketiga, kembali dengan plot misterinya yang bikin penasaran. Setelah kematian Maria Hill di episode 1, episode kali ini mereveal kematian tragis dari Gaya di tangan grafik. Tapi sepertinya ini bukan kematian yang permanen. So, bisakah dia comeback lagi di episode selanjutnya? Bakal kita bahas episode kali ini, so langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Secret Invasion episode ketiga, dibuka dengan grafik dan kelompok pemberontak Skrull yang kembali melanjutkan invasi mereka ke bumi. Kelompok grafik sendiri berencana untuk menembak jatuh pesawat PBB yang tujuannya bakal memicu konflik global yang membuat bumi menjadi semakin rentan. Sehingga para Skrull bisa lebih mudah untuk melumpuhkan para manusia di pemerintahan dunia dan segera mentake over bumi. Di sisi lain, rencana ini juga berpotensi untuk menarik perhatian para superhero pelindung bumi seperti Avengers untuk melawan para Skrull. So, untuk mengatasi ini, grafik menggunakan sebuah mesin transformasi yang bisa membuat para Skrull mendapatkan kekuatan ekstra dari sampel DNA yang mereka kumpulkan untuk menjadi Super Skrull. Nah, mesin ini dibuat sama Skrull yang menyamar menjadi dokter Rosa Dalton dan pasangannya. Mereka menggunakan penemuan genetik dari manusia untuk bisa memanipulasi DNA Skrull dengan DNA makhluk super lainnya. Terbukti dari salah satu clipping berita di kantor Dalton yang memberitakan seorang ilmuwan manusia yang berhasil menciptakan penemuan baru soal DNA. Di komiknya, penemuan Super Skrull pada awalnya diciptakan oleh Divisi Price of Science Bangsa Skrull yang dilit sama Droge Venue Edu. Setelah mereka berhasil meneliti DNA dari Fantastic Four dan hero Illuminati yang mereka tangkap. Sejak itulah mereka bisa melakukan manipulasi genetik pada bangsa Skrull dan menciptakan Super Skrull pertama mereka bernama Clerc yang punya kekuatan super dari Fantastic Four. Dimana ini akhirnya terus berlanjut sampai storyline Secret Invasion ketika kekaisaran Skrull yang dipimpin sama Queen Veronica menciptakan banyak Super Skrull yang bisa menyuruh tampilan dan kekuatan super dari berbagai macam superhero dan villain. Rencana grafik untuk menciptakan Super Skrull sebenarnya punya koneksi dengan perkataannya Vision di film Captain America Civil War. Dimana saat para Avengers kedebatin soal Sokovia Accord, Vision bilang kalau meningkatnya jumlah para superhero di bumi pada akhirnya akan mengundang dan menciptakan sesuatu yang kontra dengan kekuatan mereka. Dimana ini akhirnya berujung pada konflik yang menciptakan kehancuran di bumi. Nah dalam konteks di series ini, grafik yang sadar sama kekuatan para Avengers pada akhirnya terdorong untuk menciptakan Super Skrull dengan kekuatan super yang setara dan bisa menyaingi para Avengers. Dimana konflik antar mereka tentunya bakal menciptakan kehancuran baru di bumi. Di episode ini, grafik akhirnya nge-mention soal Super Skrull ke anggota Dewan Skrull yang otomatis mengonfirmasi eksistensi dari Super Skrull di MCU dan menjadi tanda kalau grafik adalah Super Skrull pertama. Nah ini terlihat jelas di scene selanjutnya ketika grafik bertemu dengan Talos. Dimana saat grafik tangannya ditusuk, grafik bisa dengan mudah meregenerasi lukanya dengan kekuatan ekstremis. Di MCU, ekstremis adalah sebuah metode manipulasi genetik yang diciptakan sama Maya Hansen dan Aldrich Killian dengan menggunakan nanotech. Yang membuat penggunanya bisa menyembuhkan segala macam luka dan kerusakan dari tubuhnya. Bahkan bisa membuat mereka punya kekuatan fisik di atas normal dan bisa memanipulasi suhu panas. Nah di film Iron Man 3, kita tahu kalau Aldrich Killian udah bereksperimen dengan banyak tentara untuk menciptakan pasukan ekstremis. Yang salah satunya terlihat lagi di film Shang-Chi, di salah satu chamber pertarungan di klubnya Xia Ling yang menunjukkan tentara ekstremis melawan Black Widow. Ekstremis pada akhirnya muncul kembali di series ini sebagai salah satu DNA yang berhasil dikumpulkan pasangan Dalton untuk menciptakan Super Skrull. Dimana DNA ini kemungkinan didapat dari salah satu tentara ekstremis yang ditahan sama di Odyssey yang memang berurusan soal manusia super di Amerika. Selain ekstremis, di trailer kita bisa melihat grafik sebagai Super Skrull yang bisa memanjangkan tangannya dengan menggunakan kekuatan dari DNA-nya Groot. Dan bakal menarik banget untuk melihat kekuatan Super Skrull grafik dari DNA lain seperti Frostbeast dan Cool Obsidian di episode-episode selanjutnya. Anyway, di rencana invasinya, grafik juga melibatkan tiga anak buahnya yaitu Vito, si anak baru, pagan wakilnya grafik yang kalau di komik dia dikenal sebagai love interest-nya Quen Franke. Dan juga Zir Su, yang di komik dikenal sebagai agent Skrull di tahun 70-an yang diceritakan pernah menyamar menjadi Presiden Amerika Richard Nixon. Mereka dikasih misi sama grafik untuk menyusup ke kapal selam Angkatan Laut Inggris bernama Neptune dengan menggunakan identitas tentara di sana. Dimana di kapal inilah mereka bakal meluncurkan rudal ICBM untuk menghancurkan pesawat UN. Nah ini sebenarnya adalah sebuah plot yang umum di film-film ekspionase. Dimana karakter vilain bakal menyusup ke pesawat atau ke kapal selam militer untuk meluncurkan misil untuk menciptakan konflik global. Contohnya seperti di film The Hunt for Red October dan Mission Impossible Ghost Protocol. Episode ini juga mengeksplore lebih dalam hubungan Nick Fury dengan istri Skrull-nya bernama Farah. Dimulai dengan sebuah flashback di kota New York di tahun 1998. Dimana Nick Fury yang saat itu masih jadi agent S.H.I.E.L.D. bertemu dengan Farah yang pertama kali menggunakan identitas Priscilla sebagai penyamarannya. Farah sendiri bekerjasama dengan Nick Fury sebagai bagian dari jaringan mata-mata yang dibentuk Nick Fury pada tahun 1995. Menariknya saat Farah ngasih informasi intel baru ke Fury, Farah disini bilang, Ini seharusnya bisa menghentikan orang-orangnya Dreykov. Di MCU, Dreykov dikenal sebagai salah satu jenderal dari militer Uni Soviet yang adalah pencipta Red Room untuk melatih para wanita muda di seluruh dunia untuk menjadi mata-mata dan pembunuh profesional Black Widow. Dreykov juga adalah orang yang menjadikan Alexei Sostakov sebagai super soldier Uni Soviet yang dikenal sebagai Red Guardians. Ada kemungkinan informasi yang diberikan sama Farah adalah soal jaringan Black Widow yang dimiliki sama Dreykov. Dimana dari sinilah Nick Fury mungkin tahu soal ejen Black Widow yang berpotensi mengancam dunia termasuk Natasha Romanoff yang disini hampir dibunuh sama Clint Barton saat dia menjalankan misi S.H.I.E.L.D. di Budapest. Di episode ini kita diperlihatkan dengan kemesraannya Nick Fury dan istrinya. Tapi sayangnya ini gak berjalan lama karena Nick Fury kemudian mempertanyakan Farah soal hubungannya dengan grafik. Dimana ini mulai kelihatan saat Farah mendapatkan telepon dari seseorang dan bilang kalau dia belum punya informasi itu sekarang yang bikin kita jadi curiga. Jangan-jangan Farah selama ini udah kerja sama sama grafik. Ini juga makin terbukti di ending episode yang menunjukkan Farah pergi ke sebuah tempat penyimpanan untuk mengambil keperluan misinya di gereja St. James. Sebelum akhirnya Farah mengontak grafik terkait misi ini. Dari sini kita bisa berspekulasi kalau Farah kemungkinan besar punya koneksi dengan grafik dan kelompok pemberontak scrollnya. Bahkan bisa jadi Farah bekerja sama sebagai mata-mata untuk menyuplai informasi dan intelijen yang berguna buat rencana invasi para scroll. So apakah itu artinya Farah mengkhianati Nick Fury? Kemungkinan iya karena dari dialognya dengan Fury terlihat bagaimana Farah sangat kecewa sama Fury yang menelankarkan dia selama bertahun-tahun di bumi karena Fury yang sibuk kerja di S.H.I.E.L.D. dan di stasiun luar angkasa Saber. Dimana ini juga dirasakan sama grafik dan para scroll di bumi yang menganggap Nick Fury menelantarkan mereka dan gak menepati janjinya untuk mencarikan planet baru buat bangsa scroll. So karena absennya Nick Fury, Farah akhirnya membantu grafik dalam rencananya ini. Farah juga punya kedekatan emosional dengan grafik kita tau ya. Dimana Farah adalah orang pertama yang menenangkan grafik saat baru pertama kali tiba di bumi dengan traumanya. Di episode 2 kita tau orang tuanya grafik terbunuh saat perang Skrull dan Kree dan keliatan bagaimana simpaktiknya Farah yang berusaha menjaga grafik saat dia tiba di bumi di tahun 1995. Bahkan Farah adalah Skrull yang mengintroduce grafik kepada Nick Fury karena dia percaya sama potensinya grafik yang bisa berguna sebagai salah satu agentnya Nick Fury. So karena Farah peduli sama grafik, ini sepertinya membuat Farah menjalin kedekatan atau mungkin seperti anak asu atau anak angkatnya yang menjaga juga melatih dia sejak kecil. Ini juga menjelaskan kenapa grafik sangat dendam nih sama Nick Fury dan belum ngebunuh dia sampai sekarang karena grafik juga menganggap Nick Fury sebagai ayahnya sendiri. Tapi kayaknya bakal ada satu momen nih yang bakal membuat Farah membelot dari grafik dan in the end bekerja sama dengan Nick Fury. Bisa jadi karena dia melihat kekejaman grafik yang berlebih kepada manusia dan Nick Fury yang bakal meyakinkan Farah untuk membantunya mengalahkan grafik. Sehingga ini nantinya bakal membuat Farah menjadi double agent dan tetap bekerja di kelompok grafik supaya dia bisa menyuplai Nick Fury dan Talos dengan berbagai informasi soal pergerakan kelompok grafik. Anyway dari gerak rignya Fury, terlihat Fury kayaknya udah tau nih kalau Farah bekerja sama-sama grafik. Yang dimulai saat Farah mengangkat telpon dimana disini Nick Fury kelihatan fokus dan sepertinya lagi berusaha mendengar suara dari orang yang telpon Farah dengan menggunakan kacamata spainya. Disini mungkin kacamata spainya ini punya fitur earphone yang bisa mendengar suara sekecil apapun. Nah saat Farah ninggalin HPnya di dapur, Fury juga langsung kelihatan merhatiin lama HPnya itu dan ini jadi indikasi ya kalau Nick Fury juga kemungkinan sudah menyadap HPnya Farah untuk mendapatkan informasi soal Skrull. Dan ini terbukti saat dia ketemu sama Talos. Dimana disini Nick Fury ngasih tau Talos soal anak buahnya grafik yang sekarang ada di pemerintahan Amerika. So itu artinya biar Fury bisa dapet info selanjutnya soal grafik, ada kemungkinan Fury bakal terus menyadap Farah. Karena Farah sekarang jadi source info buat Fury untuk tau soal grafik dan kelompoknya. Lanjut Nick Fury yang masih perang dingin sama Talos mau gak mau juga harus nurunin egonya untuk minta maaf ke Talos dan meminta bantuannya. Dan mereka pun kemudian berangkat untuk menghentikan rencana kelompok grafik. Talos juga mendapatkan informasi dari Gaia tentang kapal selam Neptune dan rencana penyerangannya grafik. Fury ngontak Sonya Fault World untuk meminta bantuan. Padahal Sonya lagi kesel karena tau nih kalau Fury masang penyadap di mata burung hantu pajangannya. Tapi akhirnya burung hantu ini dikasih iPads dan dikasih nama Nick Fury. Sonya awalnya bilang kalau dia gak bisa ngebantu Nick Fury karena sekarang dia justru lagi sibuk ngurusin penyusup Skrull yang masuk ke dalam kelompoknya. Ternyata salah satu orangnya adalah pria berjenggot merah yang di episode 1 dilihat sama Nick Fury dan timnya lewat alat penyadap. Dimana orang ini ternyata adalah Skrull yang ngebocorin lokasi dari toko daging yang jadi tempat interogasinya MI6. Makanya grafik dan Pagan bisa tau dan menyerang tempat itu di episode 2 buat menyelamatkan Brogan. Bahkan lewat orang ini juga grafik juga tau kalau Brogan udah ngasih tau Sonya soal tujuannya grafik yang mau menciptakan Super Skrull. Dari Sonya Fury akhirnya bisa tau soal kapten kapal selam Neptune yang bernama Commodore Robert Fairbank alias Bob. Yang namanya terinspirasi dari Robert Fairbank. Ini adalah salah satu agent yang muncul di film James Bond Man With The Golden Gun. Saat Fury dan Talos hampir sampai di rumahnya Bob, dari obrolan mereka kita bisa ngedenger Talos yang ngemention soal jasa besar para Skrull yang udah ngebantu karirnya Nick Fury di SHIELD. Dari obrolan ini kita tau kenapa karirnya Nick Fury bisa bagus banget di SHIELD. Karena jaringan mata-mata Skrull yang terus menyuplai Fury dengan intel dan informasi penting yang gak bisa didapet sama mata-mata lainnya bahkan sama Nick Fury sendiri. Makanya Fury bisa selalu berhasil ya dalam misinya terutama saat mencegah serangan teror dan menyabot asem musuhnya. Cuman ya Nick Fury pada akhirnya tetap denial dan gak mau ngaku kalau Talos dan para Skrull ini punya jasa besar buat karirnya dia. Singkat cerita mereka akhirnya menyusup ke rumah Bob yang ternyata adalah salah satu Skrull di kelompoknya grafik. Fury kemudian bernegosiasi dengan Bob dengan menyandra anaknya Zachary yang membuat mereka akhirnya bisa mengikat Bob untuk diinterogasi. Nah banyak nih yang nanyain kemarin, anaknya Bob ini Skrull atau bukan? Nah dengan kita melihat Bob yang mau ajang ngebela Zachary, tentu saja Zachary ini adalah Skrull sama seperti Bob bahkan anaknya. Kalau bukan ya ngapain sampai disayang bener-bener kayak gitu. Tapi poinnya apa ya si Skrull jadi Bob sampai ngebawa anaknya buat jadi anaknya Bob? Ya mungkin jawabannya karena totalitas kali ya makanya sampai bawa-bawa anak. Tapi kayaknya agak aneh juga. Nah kita coba bahas asumsi lain nih. Asumsi lain kalau si anak Bob ini bukan Skrull juga masuk akal. Dan alasan kenapa Bob gak tega ketika anaknya ditodong. Karena Skrull Bob sudah memiliki pikiran dan memori yang dimiliki sama Bob yang manusia. Termasuk memori tentang bagaimana sayangnya si Bob ini sama anaknya sendiri. Which is memori ini bisa kita lihat juga saat Gaya mengakses memori Bob di markasnya Skrull. Yang isinya sebagian besar adalah anaknya ini, si Zachary. Dan setiap Skrull yang mengambil pikiran dari orang yang dia samari, pikiran dan perasaannya juga ikut ke dalam pikirannya si Skrull ini. Kita bisa ingat kan ketika Skrull yang jadi Vaseline, si kolektor lukisan, resah banget ketika kursi King Louis XV ini didudukin sama Nick Fury. Ya si Skrull ngapain amat ya dia pikirin itu kursi gitu. Bahkan untuk anaknya Bob ini sampai segitunya juga dia mikirin gitu kan. Nah sebenernya ada jawabannya nih. Transfer memory yang kita lihat di episode 1, mungkin juga mempengaruhi perasaannya si Skrull seakan dia adalah si orang yang dia samari. Makanya penyamaran Skrull ini bisa dibilang nyaris sempurna, karena totalitas penyamaran ini sampai melibatkan perasaan. Jadi kenapa si Bob ini akhirnya gak tega ketika ngeliat Zachary? Karena memory yang ada di otak yang dia serap ini semuanya memberitahu si Skrull ini kalau si Bob yang asli memang bener-bener sayang sama anaknya. Dan itu melibatkan perasaan dari pikiran yang dia serap itu. Sehingga cerita mereka akhirnya gagal mendapatkan info dari Bob, karena si Talos udah keburu kesel dan akhirnya ngebunuh si Bob ini. So, ini membuat Talos mau gak mau menelpon Gaya untuk mendapatkan kode pembatalan peluncuran. Gaya akhirnya membantu ayahnya dengan menyusup paksa ke tempat penyimpanan manusia yang identitasnya ditiru sama para Skrull. Di sini kita bisa melihat beberapa figur seperti Perdana Menteri Inggris dan pembawa berita yang ditiru sama anggota Dewan Skrull dan juga dokter Rosa Dalton yang asli. Gaya kemudian menemukan tubuh Bob yang asli dan mengakses memorinya Bob. Sama seperti Talos yang menggunakan memori probe untuk mengeksplore keingatannya Carol Danvers di film Captain Marvel. Gaya juga menggunakan memori probe untuk mencari petunjuk dari ingatannya Bob tapi dia tidak menemukan kode ini. Gaya baru ngeh kalau kode yang dia cari adalah nama anaknya Bob sendiri yaitu Zachary dari banyaknya memori Bob tentang Zachary. Talos kemudian menggunakan kode ini untuk menghentikan peluncuran misil yang hampir menghancurkan pesawat PBB. Episode ini juga akhirnya ngasih kita clue soal Rudy yang makin mau konfirmasi kalau selama ini dia adalah Skrull yang bekerja untuk grafik. Nah di scene saat Fury menyelamatkan Talos dari Bob Fury disini nge-mention soal gak ada orang yang manggil dia Nick dan ini jadi salah satu cara untuk menentukan apakah seorang itu Skrull atau bukan. Fury sendiri pernah ngasih tahu hal ini ke Carol di film Captain Marvel dimana semua orang manggil dia Fury dan gak pernah pakai nama panggilan lain entah itu Nicholas, Joseph, ataupun Nick. Walaupun di beberapa case seperti si Tony Stark, Natasha, dan Maria Hill beberapa kali pernah manggil Fury sebagai Nick. Ya ini mungkin inkonsistensi aja kali ya tapi dengan nama Fury yang dibahas lagi di series ini tentunya ini jadi clue tersendiri khususnya untuk yang ada di series ini aja. Anggap aja dulu yang panggilan Nick di film-film lain cuma kelepasan aja tapi kalau dengan kebahas obrolan tentang pembanggilan Nick dan Fury disini ini tentunya punya meaning sesuatu. Nah di episode sebelumnya saat Rudy ketemu Fury Rudy manggil Fury dengan panggilan Nick dan kalau merefer ke cara Fury ini bisa dikatakan kalau Rudy adalah seorang Skrull apalagi pas pertemuan mereka gerak-geriknya si Rudy ini udah kelihatan mencurigakan. Dari mulai dia yang suka rela buat mecat Fury sampai denial soal invansi bangsa Skrull yang hampir mirip kayak gerak-geriknya Skrull yang menyamar menjadi Agent Ross. Clue selanjutnya juga kita lihat saat Nick Fury ketemu sama Talos dimana Fury ngasih tau Talos soal pemberontak Skrull yang ada di dalam pemerintah Amerika dan sekarang dia ada di London. Nah ini sebenarnya cocok sama profilingnya Rudy yang kita tahu sekarang bekerja buat pemerintah Amerika khususnya Presiden Ritson langsung. Dan kebetulan di episode sebelumnya Rudy menjadi perwakilan dari pemerintah Amerika untuk menghadiri KTT keamanan di London. Jadi dia sekarang ada di London. Selain itu kalau kita perhatikan di scene saat Gaya berada di tempat penyimpanan manusia dari sampingnya Dr. Rosa Dalton ada sosok manusia yang dilihat dari tampilannya dan kulitnya ini agak mirip-mirip nih sama si Rudy. Nah kalau finalnya ada di ending episode yang mereveal kalau selama ini Farah bekerja untuk grafik dimana saat Farah berusaha mengontak grafik yang menjawab justru adalah seorang pria yang suaranya aja udah kedengeran banget kalau ini tuh adalah Rudy. Dan ini juga makin memperkuat dengan kredit scene dari episode ini yang menampilkan Don Shaddle sebagai Rudy padahal dia gak muncul di episode ini. So dari semua clue ini udah bisa dikonfirmasi nih kalau James Rhodes alias Rudy yang muncul di sini adalah Skrull. Nah sesuai judul episode-nya yaitu Betrayed episode ini akhirnya mereveal pengkhianatan Gaya ke grafik. Grafik sebenarnya sempat mencurigai Gaya ketika dia tahu kalau Brogan udah membocorkan tujuan kelompok mereka untuk menciptakan Super Skrull ke Sonya. Tapi untungnya Gaya berhasil membuat grafik percaya sama dia. Nah ada satu momen yang menunjukkan bagaimana grafik berusaha ngetes Gaya dimana saat mereka OTW ketemu sama Talos grafik yang mukanya kelihatan masih gak percaya sama Gaya disini menelpon salah satu anak buahnya dan bilang soal pesawat TBB yang ada di koordinat Neptune di jam 10 malam. Gaya pun nyatat informasi itu di HP kecil yang nantinya bakal dia kasih ke Talos setelah meeting dimana disini Gaya menggunakan identitas orang tua random sebagai penyamaran untuk deketin Talos. Grafik sendiri sempat curiga dan tahu kalau ada seseorang yang ngasih Talos sesuatu. Grafik sempat ngejar tapi gagal karena si Gaya ini keburu-kabur dan balik ke bentuk manusianya yang bikin kayak gak ada terjadi apa-apa gitu. Sampai puncaknya saat Gaya berusaha kabur dari New Skrull loss grafik disini berhasil nge-stop Gaya dan tahu kalau dia selama ini adalah pengkhianat. Sebelumnya anak buahnya si Kriga dapet notifikasi soal komunikasi Gaya dan Talos. Ini juga diketahui saat dia ngetes Gaya di mobil soal kapal selam Neptune dimana saat serangan kapal selam itu gagal grafik langsung tahu kalau Gaya adalah orang yang membucurkan informasi itu. Karena gak ada lagi nih orang di mobil selain mereka berdua yang tahu soal info ini. Grafik pada akhirnya menembak mati Gaya dan ini menjadi ketiga kalinya momen kematian Secret Invasion setelah matinya Marya Hill dan Brogan sebelumnya. Tapi apakah Gaya benar-benar mati? Kalau kita perhatikan scenenya grafik terlihat benar-benar menembakkan pistol ke dadanya Gaya yang langsung membuatnya tumbang. Lalu seperti Skrull pada umumnya ketika mereka mati terlihat bagaimana Gaya kembali ke bentuk Skrullnya setelah ditembak mati grafik yang seolah mengonfirmasi kalau Gaya memang benaran mati di episode ini. Tapi gini di trailer dan TV spotnya aja ada beberapa still image yang menunjukkan kemunculan Gaya di episode selanjutnya. Seperti saat Gaya merangkuh si Talos yang kelihatan mati Gaya yang menemukan tempat penyimpanan manusia lainnya dan Gaya yang seperti dikelilingi cahaya. Nah scene-scene ini belum muncul di 3 episode sejauh ini tapi ada artinya Gaya bakal kembali lagi di episode berikutnya entah bagaimana caranya. Dan agak mubazir sebenarnya kalau aktris sekelas Emilia Clarke cuma berakting di series ini 3 episode aja dan tanpa adanya kelanjutan. Karena dari segi acting dan karakternya Emilia Clarke ini sebagai Gaya potensial banget di MCU ke depannya sebenarnya. So bagaimana caranya Gaya bisa hidup lagi dan comeback di episode selanjutnya? Nah di episode 2 saat Gaya berhasil nge-reveal rencana grafik menciptakan Super Scroll Gaya sempat berada di labnya Dalton dan melihat mereka secara langsung mengaktifkan mesin Super Scroll ini. Ditambah di TV Spot ada satu adegan yang menunjukkan bagaimana Gaya terlihat dikelilingi banyak cahaya yang disini mirip dengan cahaya yang keluar dari mesin Super Scrollnya Dalton. So dari sini bisa kita asumsikan kalau Gaya sepertinya udah menggunakan mesin Super Scroll Dalton untuk mengubah dirinya menjadi Super Scroll tanpa sepengetahuannya grafik. Dan disini terjadi sesaat setelah Gaya menemukan mesin ini. Nah kalau Gaya udah jadi Super Scroll itu artinya Gaya bisa menggunakan kekuatan ekstremis untuk nge-heal lukanya. Seperti saat grafik menggunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan tangannya yang ditusuk sama Talos. Tapi sepertinya ini butuh proses yang cukup lama berbeda dengan si grafik karena luka tembakannya yang disini mungkin ngasih damage besar untuk tubuhnya Gaya. Dari sini Gaya berpotensi buat hidup kembali dan mungkin bakal dapet kekuatan lain seperti kekuatan Groot, Frostbeast, atau Cool Obsidian. Tapi kekuatan ekstremis ini punya sesuatu yang menarik sebenarnya dan cocok untuk karakter Gaya. Kalau dilihat sekilas sebenarnya kekuatan ekstremis ini mirip dengan kekuatan api dari Abigail Brand yang di komiknya punya kekuatan pyrokinesis dari gen mutantnya yang membuat dia bisa membuat tangannya sangat panas untuk melelehkan segala macam metal dan mengeluarkan api berwarna biru dan hijau. Selain itu dia juga punya healing factor yang membuat dia bisa sembuh dari lukanya lebih cepat dari manusia normal. Di komik Abigail juga diceritakan sebagai setengah alien dan setengah manusia mutant dan jadi leader dari organisasi SWORD dan sekutu dari X-Men di bumi. So, dengan kekuatan Gaya dan Abigail yang terbilang sama ada kemungkinan kalau Gaya bakal menjadi adaptasi dari karakter Abigail Brand di MCU. Dimana originnya sebagai Super Scroll di series ini bakal menjadi setup buat karakternya sebelumnya nanti dia bakal mengadaptasi identitas dari Abigail Brand. Dan sama seperti di komiknya Gaya juga bakal kerja di luar angkasa dan yang dalam hal ini kerja bareng Nick Fury ya di stasiun Saber. Dimana Nick Fury disini ngebawa Gaya ke Saber sebagai balas budinya ke Talos mungkin yang udah nolongin dia selama Secret Invasion. Tapi, menurut kalian gimana guys? Kalau kalian punya teori atau kalian punya sesuatu tentang episode 3 kali ini please komen di kolom komentar di bawah ya guys ya. Dan thank you udah nonton video ini jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini cari kita juga di TikTok dan di Instagram Backdown Universe karena kita juga bikin konten disana dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian until next time. Keep exploring The Multiverse. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax